Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Berita terkini datang dari pemerintahan Joko Widodo lagi Tentang lockdown yang dibatalkan oleh pemerintah 19. Relawan Papua akan menggugat Jokowi Semua yang sembangsa relawan yang tergabung dalam volunteer corona Papua Melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi Dodo Lantaran membatalkan kebijakan Gubernur Papua Lukas NMB Terkait penutupan Bandara Sentani, Jayapura, Papua Dalam perkara ini mereka akan didampingi oleh 15 penasihat hukum Sebelumnya Gubernur Papua bersama dengan 26 kepala daerah yang ada di bumi cendrawasi Mereka bersepakat untuk menutup akses keluar dan masuk Papua Dimana bandara hanya diperbolehkan untuk mengangkut kargo dan juga penerbangan darurat Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran corona baru atau COVID-19 di Papua Akan tetapi kemudian kebijakan itu dibatalkan Dengan datangnya surat dari Dirjen Perhubungan Udara Yang mencabut notam Gubernur Papua dan 26 kepala daerah di sana Makanya kita mau somasi Jokowi Begitu kata Peter, advokat yang memiliki volunteer corona Papua Saat dikonfirmasi redaksi pada hari Selasa 31 Maret Peter juga menjelaskan Dasar untuk melakukan somasi terhadap Presiden Jokowi sudah sangat jelas Diatur dalam Pasal 59 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tentang 2001 Tentang Otonomi Hosus Pasal itu menyebut bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kebuatan atau kota Berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit endemis Dan atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk Kemudian sambung Peter adanya kesepakatan bersama Nomor 440-3612 sekian Tentang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan coronavirus disease atau COVID-19 Di Provinsi Papua tanggal 24 Maret Poin 6 kesepakatan menyebutkan tentang Penutupan penerbangan dan pelayaran kapal penumpang Di pintu-pintu masuk wilayah Papua Yaitu di Bandar, Udara dan Pelabuhan Laut Kesepakatan itu berlaku selama 14 hari mulai tanggal 26 Maret sampai dengan 9 April Bahwa kesepakatan bersama, Forkop Pindah, Provinsi Papua Dengan para bupati se-provinsi Papua sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku Ada pun 19 relawan yang akan melayangkan somasi adalah Peter L. Advokat Federica Korain selaku advokat Jan Christian Arebo, Ketua Umum Pemuda Adat Papuali Frankin Ewahe Tokoh Pemuda Tabil Senerario Wamer Tokoh Pemuda Saireli Isa Kuetipo Tokoh Pemuda Lapako dan juga Ketua Voluntir Corona Wilayah Lapago Simon Balagaise Tokoh Pemuda Animhal Doni Degubai Ketua Komda Pemuda Katolik Provinsi Papua Dan Victor D. Tibul Ketua GMKI Cabang, Ceyapura Kemudian ada pula Michael Jerry Seto Ketua CRC Weki Kumbo Aktivis Pascalis Boma Aktivis John Ungir Walu Aktivis Sobatersam, Ketua Garak Prolin Sawaki, Aktivis Perempuan Adrian Casella, Aktivis Kejahatan Benyamin Gurik, Aktivis Pemuda Otnil Dedah, Ketua Om Gapenta Provinsi Papua Dan Weki Gombo Seorang Aktivis Tegal Tolih-tolih hingga Papua melakukan lockdown total Beginilah tanda Bahwa pemerintah ini gagal Dan merupakan potret dari kecemasan di daerah-daerah Ketidaktegasan pemerintah pusat selama ini Mengakibatkan sejumlah kepala daerah berani Mengambil inisiatif Masing-masing untuk menerapkan lokal lockdown Sekalipun mereka mengabaikan Undang-Undang Karantina Kesehatan Yang menyebut wawanan itu ada di pemerintah pusat Bagi mantan Wakil Ketua DPR RI, Fadlilson Apa yang terjadi tersebut menandakan Kebijakan pusat gagal Memotret kecemasan dan juga kenyataan di daerah-daerah Pemerintah pusat bahkan kehilangan wibawa dan kepercayaan dari publik Dalam menangani COVID-19 Selain buang-buang waktu 2 bulan lebih Pernyataan Menteri-Menteri tertentu juga dianggap menyesatkan dan juga dagelan Tuturnya dalam akun Twitter pribadinya Pada hari Senin 30 Maret Wakil Ketua Umum DPP Partai Genindra itu mencatat Sejumlah kepala daerah yang memiliki keterbatasan berani mengambil risiko Demi mereka menyelamatkan rakyat Seperti di Papua, Tegal, Tasikmalaya, Tolitoli, Payakumbu dan juga Aceh Banyak daerah tak siap dengan penanganan medis Baik fasilitas rumah sakit, APD dan sarana-prasarana lainnya Sementara jumlah pasien terus meningkat secara eksponensial Begitu terangnya Sikap serupa sambungnya juga harus dimiliki oleh Presiden Sebagai seorang kepala negara Pemerintah tidak perlu menunggu jumlah korban lebih banyak Baru kemudian mereka melakukan karantina wilayah Menurutnya dampak ekonomi akibat kebijakan tersebut lebih mudah dikontrol Daripada akibat dari penyebaran virus yang tidak kasat mata Proyek-proyek mercusuar seperti pemindahan ibu kota Pembangunan infrastruktur lain harus ditunda Dan dananya dialihkan bagi keselamatan rakyat untuk menghadapi wabah ini Kini saatnya karantina wilayah atau PSBB Ataupun lockdown segera Kita tak ingin lagi mengalami situasi yang lebih buruk daripada Italia Begitu tutup Fadilison Ya, hasil tes corona Jokowi dan para menteri saat ini gak akan diumumkan ke publik Kita pun gak tahu perkembangannya kayak apa Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto memastikan Tidak akan mengumumkan hasil tes deteksi COVID-19 yang dilakukan terhadap presiden Jokowi Dodo Hingga para menteri Kabinet Indonesia Maju Demikian disampaikan oleh Yury Sapaan Akrab Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers di Graha BNPB pada hari Rabu 18 Maret Ini sifatnya pun ciri real check-up Sehingga bukan hak kami untuk merilis Karena itu hak dari masing-masing personal Menurut Yury, hal itu sudah merupakan prosedur yang telah disepakati bersama-sama Seperti diketahui, Jokowi Dodo memerintahkan seluruh menteri Maupun para pejabat tinggi setingkat menteri Untuk melakukan tes deteksi COVID-19 di RSPAD Katos Proto Perintah itu lahir, tak lama setelah menteri perhubungan Budi Karyasumadi Dinyatakan positif terjangkit COVID-19 Salah seorang menteri yang sudah melakukan tes deteksi COVID-19 adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Dan ia memastikan tidak terjangkit penyakit tersebut Saya hasilnya negatif Ujara Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta pada hari Rabu 18 Maret Kendati Demikian yang mengaku harus melakukan karantina mandiri Seraya mempraktikan work from home atau kerja di rumah Serta Sri Mulyani juga menerapkan prinsip-prinsip social distancing Agar tidak tertural virus tersebut Penggamat pun juga mengatakan Kalaupun Jokowi Dodo itu kena corona pasti juga akan dirahasiakan Sebelum dinyatakan positif terlepar corona Menteri Perhubungan pun sempat berinteraksi dengan Presiden Jokowi Dodo Di ranah publik pun muncul pertanyaan apakah Jokowi ini terpapar COVID-19 Pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development Aminuddin mengatakan kena atau tidaknya Presiden Jokowi itu Tidak akan diketahui dari pemeriksaan laboratorio Tapi walaupun Presiden Jokowi Dodo ini kena virus Dari corona itu pasti juga akan dirahasiakan Tapi publik akan tahu Dari semakin jarangnya Presiden Jokowi berinteraksi dengan publik Karena Presiden Jokowi sendiri mengakui dalam masalah corona Mengambil opsi setengah tertutup atau tidak transparan Begitu katanya Terpisah anggota Komisi 9 Bidang Kesehatan dan Ketenagaan Kerjaan DPR RI dari fraksi PDIP Dewi Aryani Memandang penting pemeriksaan kesehatan darah pihak yang selama 2 minggu terakhir Melakukan kontak dengan Budi Karya Sumadi Guna untuk apa? Yaitu untuk mengantisipasi mewabahnya virus corona di lingkungan istana Saya pun terlihat prihatin dan berduka atas apa yang menimpa beliau Yang menjadi salah satu pasien positif COVID-19 Semoga beliau lakas sembuh Begitu kata Dewi Aryani 50-50 Sementara itu Ketua Dewan Penasehat Barisan Relawan Nusantara atau Baranusa Muhammad Jokai Mengatakan Presiden Jokowi terkena atau tidaknya virus corona pun masih 50-50 Jadi kena atau tidaknya itu tergantung dari kontak tubuh yang dilakukan Daun hal itu kemungkinan kecil terjadi lantaran Jokowi merupakan orang yang setelah menjaga kesehatan Tapi menurut saya Jokowi tidak akan tertular Pasalnya setahu saya setiap orang nomor 1 di negara manapun Pasti punya protokol kesehatan baik itu saat pertemuan dan usai pertemuan dengan seseorang Ujarnya pada hari Minggu 15 Maret Presiden Jokowi dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju menjalani pemeriksaan penyakit saluran pernapasan Karena virus corona sejak pagi hingga sore pada hari itu Semua menteri diperiksa dan katanya pun dia sore hari Begitu kata Jokowi pada hari Minggu Hingga saat ini Hingga pada hari Minggu kemarin itu Sudah ada 56 orang yang dinyatakan positif COVID-19 di Indonesia Dengan korban meninggal 5 orang dan jumlah yang sudah sembuh 8 orang Mereka pun tersebar di Jakarta, Tangerang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Bali, Maradu, dan juga Pontianak Sebelumnya Men Setnek, Paratikno menyebut Menhub Budi Karya Sumadi sebagai menteri yang selalu berada di garis depan dalam penanganan dampak COVID-19 Pada Sabtu 14 Maret malam di Jakarta, Paratikno mengumumkan Budi Karya menjadi salah satu pasien positif dan kini sedang dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat Budi Karya telah diidentifikasi sebagai pasien ke-76 yang positif di Indonesia Pratikno mengatakan bahwa Budi Karya saat ini kondisinya sudah membaik Karena Budi Karya yang sedang dirawat oleh Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Kemaritiman Dan investasi Luhut Bin Sarpanjaitan sebagai menteri perhubungan ad interim Total saat ini sudah ada 177 kasus COVID-19 di Indonesia diantaranya 8 pasien dinyatakan sembuh Terima kasih telah menonton!